kalau punya majikanku tuh gede makanya takut nanti majikan perempuan tau gitu udah sambil kupeluk, udah sambil nungging, udah sambil jongkok Halo teman-teman, Assalamualaikum jumpa lagi dengan Arsi Channel gimana kabarnya teman-teman semua semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, amin ini aku sambil menunggu majikan bangun ya karena sekarang jam 10 kurang 15 majikanku itu biasanya bangunnya ya jam 10 jam 11 gitu gak pasti sih ya jadi aku sambil menunggu majikan bangun aku nyetrika gak banyak sih ya sedikit kemarin minggu itu ada yang rame di MTR Mongkok teman-teman pasti udah pada tau semua ya video-video ini aku ambil dari tiktok ya gak tau masalahnya apa, ribut, sesama TKW kalau gak salah sih didengar-dengar dari itunya kayaknya tuh masalah hutang ya teman-teman kenapa? pada sukanya kok ribut-ribut sih ya Allah yang di Taiwan dihebohkan sama si Yanti itu ya TKW yang kalau live itu di tiktok katanya demi saweran sampai memamerkan harga dirinya gitu mahkotanya dipamer-pamerin sambil siaran langsung demi sebuah stiker yang katanya paus atau apa kalau aku sendiri karena gak begitu aktif di tiktok ya kenapa sih teman-teman kok pada gak pakai akal sehatnya gitu nanti kalau anaknya lihat itu gimana orang tuanya yang udah ngelahirin dia lihat tuh gimana apa gak mikir kesitu, apa gak malu gaji kita loh udah gede mau borong stiker juga bisa ngapain pakai cara-cara recehan gitu sebelumnya orang kayak gitu tuh mungkin orang bermasalah sih ya menurut aku sih bermasalah habatin gitu mungkin dia kesepian jadi pengen cari yang rame-rame pengen cari hiburan pengen hp-nya tuh dangting-dangting banyak notif terus apa ya ya pengen dia tuh merasa banyak-banyak itu banyak penggemar terus dia tuh tenar gitu lah menurut aku sih gitu ya jangan ditiru ya teman-teman udah jangan bikin malu di negara orang ya walaupun oke lah gak melanggar undang-undang di negara yang kita tumpangi gitu ya karena disini gak ada undang-undang ITE gitu mungkin oh gak bakalan di penjara gak bakalan ini ya baik buruknya itu perbuatan pasti akan kembali ke kita teman-teman jadi tolong ya aduh aku melihatnya tuh malu beneran malu banget aku gak tau mau ngomong apa lagi kerja itu mau dimanapun pasti ada sisi enak dan gak enaknya ya teman-teman nah disini aku enaknya itu karena cuman ngurus dua orang udah pada gede udah pada tua nah tapi masih kerja gitu ya teman-teman jarang di rumah jarang ketemu majikan gitu ya kalau pagi kerja satu jam mungkin selesai nunggu mereka bangun sarapan terus setelah bikin sarapan selesai mereka sarapan kitanya duduk nah nanti mereka selesai nyuci-nyuci sedikit terus nunggu mereka keluar duduk lagi mereka udah keluar terus kita bersihin kamernya ya mungkin satu jam lah ya dibikin dilama-lamain gitu udah sampai malam gak ketemu majikan lagi mereka jarang makan di rumah gitu jadi kalau udah selesai jam 2 jam 3 ya aku lama-lamain itu tuh kadang-kadang kan mereka keluarnya jam 12 jam 1 ya udah sampai malam itu gak ada kerjaan lagi nah ini kamar majikan aku dan hari ini aku mau ngelap jendela ya teman-teman udah dua mingguan aku gak ngelap dan ini tuh gak disuruh cuman aku inisiatif aja ya kalau keliatannya kotor udah lama gak dilap ya dilap gitu belum kotor banget juga sih karena kan jendelanya jarang dibuka cuman aku kayak malu ya kalau gak gak umur jain apa-apa tuh duduk mainan hp nengok youtube lagi view-nya makin anjlok dan ini tuh lantai 17 ya teman-teman dan aku tanpa pengaman tanpa tralis gitu ya tanpa pagar besi tuh ya hati-hati aja fokus jangan sambil melamun gitu terus ya jangan lama-lama kalau capek ya turun dulu alhamdulillahnya disini tuh gak pernah di komplain dari pertama ya alhamdulillah ya udah mau dua bulan gak pernah di komplain ini kotor gitu jadi mungkin mereka sendiri sadar mungkin ya rumahnya gede kalau mereka rewel misalnya harus yang bersih banget gitu ya orang takut kerja disini ini aku udah nyampe di basement ya jadi ruangan bawah tanah gitu tempat parkiran mobil dan ini mobil majikan aku ya punya majikan aku tuh besar banget teman-teman kemarin tuh bilang majikan kamu selama disini belum pernah nyuci mobil ya katanya gitu kamu kalau ada waktu nganggur nyuci mobil lah katanya gitu kayak teguran keras ya karena emang kan aku disini selalu nganggur gitu enggak apa kerjaan kalau udah selesai bersih-bersih rumah ya udah mereka jarang makan di rumah kan kalau teman-teman aku mau langsung nyuci mobil ya nanti hp-nya aku pakai tripod dan aku ambil sebentar aja ya pas aku nyucinya rupanya kalau jam segini tuh jam waktunya nyuci mobil teman-teman disana juga ada AT Filipina sedang nyuci mobil juga cuman disana dia punya majikannya kecil nah kalau punya majikanku ini lumayan gede ya nyuci mobil no yeah en en wij en en kamu en et en 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 kira-kira kenapa ya teman-teman YouTube aku kok makin sepi view-nya tuh anjlok banget tuh aku tuh mikir-mikir ya udah ngeliat tutorial ini tutor itu salah aku tuh dimana gitu ya aku tuh bingung nggak tahu salahnya tuh dimana perasaan tuh vlog aku ya biasa aja dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu yang dulu makan kadang-kadang rame gitu sekarang kok kayak gitu bikin nggak semangat banget salahku dimana membuatmu kecewa sedangkan diriku tak pernah merasa jalanin aja ya teman-teman Ate Filipin tadi udah selesai teman-teman ya karena punya orang mah kecil ya kalau punya majikanku tuh gede makanya aku sampai ngos-ngosan tuh karena kenapa ngos-ngosan karena aku tuh takut ya takut kelamaan jadi aku tuh dicepet-cepetin gitu makanya ngos-ngosan tuh takut nanti majikan perempuan tahu gitu ya sebenarnya tahu juga nggak apa-apa sih cuman aku tuh takut dibanding-bandingin sama pembantu yang lama gitu kok pembantu yang sekarang nuci mobilnya kok lama gitu jangan-jangan main-main dulu gitu makanya aku cepet-cepetin jadinya ngos-ngosan segala sesuatu kalau dicepet-cepetin tuh itu teman-teman jadinya malah kerasa lebih capek ya kayak gitu deh sebenarnya kalau jam segini tuh banyak temen nyuci mobil itu bukan aku sendiri karena emang mungkin jamnya nyuci mobil ya yang dulu aku agak siangan tuh aku sendirian nggak ada orang lain nyuci mobil ya beginilah rasanya cari duit ya teman-teman sudah berusaha semaksimal mungkin ya semoga majikanku puas dengan pelayananku ya lihatin udah sambil kupeluk udah sambil nungging udah sambil jongkok mau gimana lagi ya mungkin tidak sebersih kalau nyuci di luar ya tapi setidaknya kan nggak kotor banget gitu ini nggak setiap hari sih teman-teman aku disini dua bulan ya baru dua kali ini nyuci mobil akhirnya udah selesai aku nggak mau lihat lagi glowing atau nggak glowing karena kalau diperhatikan terus pasti ada yang kurang nantinya aku nggak naik-naik pokoknya udah satu jam setengah nah ini aku siap-siap bikin sarapan untuk majikan disini kalau untuk makan itu simpel banget ya teman-teman ini aku nyediain kopi ini dua gelas karena emang yang ku jaga cuman tuan sama nyonya nggak ada orang lain lagi dan hari ini aku udah ngerebus sejagung kemudian juga aku udah ngukus bakpau jadi mereka tuh cara hidupnya sehat banget nggak mau yang berminyak atau berlemak gitu nah ini menu makan malam aku ya teman-teman disini ada kerang-kerang sedar pakai telur gitu ya kalau orang sini bilangnya Oh wah nah ini kepala ayam kemarin aku beli di pasar ya teman-teman makanya cucuknya pada nggak dibuangin siapa disini yang suka makan kepala ayam berarti kita satu selera aku suka banget ngegel-ngegel kepala ayam minumnya lemon tea dari tadi siang bikinnya belum sempet berarti minum dan setelah makan aku mau mandi sholat terus udah deh tutupin tuh Mari makan semuanya Allahumma inni nasoluka selamatan fiddin wafiatan fil jasadi wajiratan fil ilmi wabarakatan fil rizki wataubatan qoblal mawot warahmatan indal mawot wa makfiratan baadal mawot Allahumma hawin alayna fi sakaratil mawot wanazata minal nar walafu indahisab Rabbana ala tajukulubana Allahumma hawin adunika rahmatan anakal wabarakatan ribana atina fi dunia asana wa fil akhirati hasana wakinada banar alam alhamdulillah merasalina walhamdulillah ribbillal alam al-fatihah khidrolah alam ala tajukuluban Alhamdulillah ya teman-teman Ini aku udah sholat Ajikan belum pada pulang ya Baiklah aku mau Edit video Terus udah capek Ngantuk tidur deh Terima kasih buat yang selalu menyimak Videonya saya cukupkan sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax